Hari Cap Gomeh merupakan hari ke-15 atau hari terakhir dalam perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tiongkok di seluruh dunia. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Cap Gomeh merupakan sebuah peristiwa budaya yang harus dilestarikan serta dikembangkan keberadaannya. Untuk itu, karena Cap Gomeh merupakan sebuah peristiwa budaya, Gubernur pun mengatakan Cap Gomeh tidak hanya menjadi milik masyarakat Tiongkok saja, namun sudah menjadi milik bangsa dan masyarakat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Cap Gomeh juga karena dia adalah peristiwa budaya, maka milik kita semuanya. Jadi, Cap Gomeh bukan saja milik masyarakat Tiongkok yang ada di Jawa Barat Indonesia, tapi karena dia adalah budaya, sudah menjadi milik bangsa dan warga Indonesia. Pada kesempatan ini, Gubernur pun mengajak melalui momentum perayaan Cap Gomeh Tahun Baru Imlek 2566 atau Tahun Kambing tersebut untuk senantiasa menampilkan sisi kemanusiaan untuk menghindari ego atau kepentingan sendiri serta kelompoknya, sehingga dapat melahirkan keharmonisan melalui kebersamaan dan kedamaian. Mari sekali lagi kita jadikan momentum untuk bersatu, kita tampilkan sisi kemanusiaan yang paling dalam untuk keramian yang abadi dunia akhirat. Terima kasih.